makeup hari ini karena aku bakal nge-review suatu cushion yaitu dari Emina nah ceritanya itu adalah aku gak sengaja jadi ketemu cushion Emina ini kebetulan aku kepingin beli vitamin rambut yang biasa aku pakai karena udah hampir habis lalu aku ketemulah dengan si cushion Emina ini dan pas banget aku lagi belum kepikiran untuk bakal bikin konten apa jadi makanya aku bakal bikin konten untuk review dan first impression dari si Emina cushion ini untuk first impressionnya jadi si Emina ini aku suka banget packagingnya dia itu warnanya pink soft gitu packaging luarnya itu kayak campuran pink gitu pink muda yang lebih terang sama pink soft yang bener-bener soft sampir kelihatan putih gitu terus di depannya dia ada campaigns bahwa bear with me lalu dia juga mencampangkan bahwa bakal kelihatan natural look makanya disini dia tulis bear with me nah untuk packaging belakangnya sama seperti packaging packaging yang lainnya ada penjelasan mengenai cara pemakaian kusat ini terus juga ada ingredients nya terus juga ada em expired date nya disini terus langsung aja kita buka nah untuk packaging nya sama seperti cushion-cushion yang lainnya tapi warnanya disini cantik banget warnanya itu pink terus campuran putih juga nah disini aku beli warna yang nomor dua itu natural si Emina cushion ini dia punya tiga warna yaitu yang pertama adalah yang kedua adalah si natural ini dan yang ketiga adalah karamel karena warna kulit aku itu enggak cerah-cerah banget jadi agak bright tapi lebih kekuningan gitu warna kulit aku makanya aku lebih pilih yang natural aja yang di tengah-tengah jadi enggak terlalu terang dan enggak terlalu gelap juga jadi aku pilih yang di tengah-tengah aja untuk cari aman terus kita langsung buka aja packagingnya oh guys ini beneran warnanya cantik banget sebenarnya sih untuk bentuk packagingnya sama dengan packaging packaging cushion yang lainnya tapi dengan warnanya itu pink campur putih itu kelihatan cushionnya itu manis banget warnanya nah terus seperti yang kalian lihat disini sebenarnya ada kacanya gitu terus disini juga ada puffnya biasanya memang untuk semua cushion itu pasti sediain puffnya dan disini aku suka banget puffnya dia lembut banget dan ini dia guys untuk puffnya sebenarnya biasa banget sih untuk semua cushion itu pasti disediain puffnya juga terus seperti biasa kita buka ini masih di segel kita buka aja nah aku bakal cobain pemakaian di wajah aku seperti apa warnanya kayak gini guys kita coba Zoom dulu dengan warna cushionnya seperti ini nah guys ini untuk finish looknya dari pemakaian cushion emina dia kelihatan banget ada sedikit kilop-kilopnya di sekitar sini dan menurut aku sesuai sama kimpinsnya bahwa dia itu di remade look disini kelihatan banget agak berkilau kalau kena pantulan terus juga di bagian atas pipi aku kelihatan banget terus juga dia bilang natural look disini benar-benar natural banget terus untuk coveragenya menurut aku dia agak medium cover medium sampai light gitu covernya karena dia nggak terlalu bisa menutup bekas-bekas jerawat aku nah terus yang kedua adalah ternyata puffnya si cushion emina itu aku kurang suka untuk ininya aku kurang suka gitu walaupun dia pas dipegang itu lembut dia itu pas aku tempelin ke wajah rasanya itu kayak keset banget gitu terus pas aku pakai cushion ini dia sama sekali enggak bikin kulit kering malah menurut aku dia berasa lembab gitu disini dia melembabkan juga kalau misalkan kalian bisa lihat dia si cushionnya itu sukses banget bikin wajah aku kelihatan lebih cerah secara natural walaupun dia nggak bisa begitu meng-coverage soal jerawat aku tapi dia yang aku suka adalah dia bisa banget mencerahkan kulit aku dengan pakai cushionnya dan nggak kelihatan pucat gitu guys jadi masih kelihatan natural gitu oke guys jadi itu review aku dan first impression aku tentang si emina cushion ini overall sih aku suka sama cushionnya karena dia itu kayak bikin wajah aku lebih cerah terus juga menampilkan lebih natural yaitu dia will look kelihatan lebih fresh kelihatan karena lebih cerah terus paling yang aku nggak suka itu adalah puffnya kayak keset banget di wajah aku kurang suka dan buat aku ini cushion emina kalian wajib coba banget karena hasilnya sebagus itu secerah itu dan aku suka banget dan menurut harganya itu masih lumayan oke cukup bisa dijangkau lalu kalian bisa banget dapetin cushion si emina ini di drugstore manapun di guardian atau di Watson itu bisa banget gampang banget kalian temuinya di sana Oke guys segini dua aja untuk video hari ini dan semoga video ini dapat membantu dan menginspirasi kalian buat kalian yang lagi cari cushion yang bagus tapi harganya masih worth it punya dan semoga kalian suka sama video ini dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalain bell notifikasinya supaya kalian terus update untuk semua video video aku berikutnya dan semuanya see you on my next video bye bye sub indo by broth3rmax